Pemerintah Arab Saudi di tahun 2022 ini kembali membuka akses bagi calon jamaah Indonesia yang ingin umroh. Sementara itu, Kanwil Kemenak Tanjung Jabung Barat masih menunggu juknis dari Kemenak RI terkait hal tersebut. Kabar gembira bagi para jamaah haji dan umroh Indonesia. Pasalnya, pada tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali akses untuk para calon jamaah Indonesia yang ingin menjalankan ibadah umroh. Akan tetapi di Tanjung Jabung Barat, Kanwil Kemenak Tanjung Jabung Barat masih belum dapat memastikan hal tersebut sebab pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenak RI. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Tanjung Jabung Barat, Hasbi. Dijelaskan Hasbi, hingga saat ini seluruh Kementerian Agama di seluruh Indonesia masih menunggu juknis aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengingat, meski saat ini umroh diperbolehkan kembali, namun harus ada aturan yang harus disepakati sebagaimana mestinya. Sebab dijelaskan Hasbi, meski telah dibuka kembali umroh, namun ada aturan yang harus ditaati. Salah satunya penambahan uang administrasi umroh. Sebab ketika jamaah calon umroh berangkat umroh, maka wajib karantina, baik pergi maupun pulang. Sedangkan hingga saat ini, pihak kemenang Tanjung Jabung Barat belum menerima data jamaah calon umroh dari travel umroh yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jamaah jumroh menurut informasi yang beredar itu memang sudah dibolehkan. Akan tapi kami dari kantor Kementerian Agama tentu masih menunggu surat petunjuk tenis dari Menteri Agama seperti apa nantinya ke depannya. Apakah ada penambahan biaya misalnya, ataukah ada pembatasan umur, kemudian tentang protek kesehatannya seperti apa, itu kan masih menunggu. Sementara terpisah, Kabit Biro Travel Haji Haramain mengatakan, meski saat ini umroh kembali diperbolehkan, namun terdapat antusias masyarakat yang mendaftar. Hingga saat ini baru terdaftar 9 calon jamaah umroh yang ingin berangkat, yang daftar dari tahun 2020. Yang mendaftar keyayasan ini melalui Mabur, sebanyak 9 orang berhubung mudah-mudahan tahun ini bisa diberangkatkan. Tapi untuk berangkat tanggal 2 Januari kemarin, yang ditunda dari tanggal 23, itu berangkat tanggal 2 ini. Tanggal 2 itu kebanyakan pengurus baru yang berangkat. Untuk menengok situasi bagaimana perkembangannya, perjalanan kebahagia Arab Saudi itu agak... Sementara itu, calon jamaah umroh dari Tanjung Jambung Barat, Ismail mengatakan, ia sangat bersyukur telah kembali dibukanya umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Sebab umroh sudah sangat dinanti ia bersama keluarga besarnya. Dengan harapan nantinya, umroh benar dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.